selamat menikmati 330 N pada episode sebelumnya pakai buka mur roda belakang motor Honda Beat sama ini juga Beat ngosong-ngosong itu pun dibantu dengan secara manual baru bisa kebuka pada episode pertama dan ini adalah episode kedua dengan motor yang sama Honda Beat cuma beda motornya saja kalau mereknya Beat motor Honda Beat lanjut saya mau ganti kampas rem belakang oke kita buktikan saja kemampuan dari GLD2 Ranks dengan torsi 330 N apakah kamu membuka ini atau tidak oke oke kali ini ini sudah di charge ya baterainya dan ini masih baru baru seminggu ya Bismillahirrahmanirrahim buka dulu ini baut 14 ya dengan motor yang kemarin bisa terbuka ya apakah mampu membuka mur dari roda belakang motor Honda Beat kalau Honda Beat yang kemarin sama sekali mentok tidak terbuka dan kemarin bisa dibuka itu karena pakai manual dulu dan saya terus masih mau menjajal ya disini bisa tapi kemarin tidak bisa kenapa ya padahal sama sudah di charge sebelumnya pasang lagi oke ini oke ini alhamdulillah bisa tapi kemarin mentok ya tapi masih tanda tanya oke dan menurut saya oke lah ini adalah ini adalah roda belakang motor Matic itu torsi terberat tapi masih ada yang lebih dari ini mur gear roda mur gear depan motor ninja patak yang belum sama sekali pernah dibuka itu menurut saya torsi terberat kalian bisa kalian bisa buktikan sendiri buka pakai manual yang sama sekali belum pernah dibuka gear depannya coba pakai manual bisa atau tidak saya pun angkat tangan oke untuk buka mur gear depan ninja patak maka ada yang lebih dari berat dari mur Matic oke jangan lupa subscribe lagi ya di channel youtube saya dan ini alhamdulillah sukses kalau kemarin mungkin tidak bisa membuka sama sekali karena harus dibuka secara manual dulu baru bisa kebuka oke kali ini berhasil ya pakai ini tapi harapan saya untuk selanjutnya selalu berhasil pakai ini karena meskipun tidak berhasil disitu mungkin berhasil pada buka baut lain atau mur lain dan ini terserang aja sangat bermanfaat sekali lagi ini tidak didapat dengan secara cuma-cuma saya beli sendiri saya bukan karena apa ya ini karena butuh saja jadi saya dari pihak ini pihak yaudah ini saya tidak dapat gratis ya tidak apa-apa yang penting bisa membantu pekerjaan saya oke jangan lupa selesai berharap lagi di channel youtube saya terima kasih semuanya dan sampai jumpa di video terakhir berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati